Kelas 11 Kurikulum Merdeka, halaman 22. Sekarang kamu telah mengenali tokoh-tokoh di sebuah cerita. Menggambarkan tokoh tersebut dengan kata-katamu sendiri. Nah ini beberapa petunjuk untuk menentukan atau mengenali tokoh-tokoh di sebuah cerita. Apa itu petunjuk-petunjuknya? Pergunakan langkah-langkah still. Still itu adalah kependekan dari speech, ucapan-ucapan, thought, pikiran-pikiran, efek, pengaruh, action, tindakan-tindakan, dan look, tampilannya. Nah ini dia yang disebut dengan still. Nah ini yang speech itu apa? Perhatikan kepada apa yang diucapkan oleh si tokoh. Bagaimana mereka mengucapkannya, nada ucapannya, dan pemilihan kata-kata mereka. Nah itu yang disebut dengan speech. Kemudian thought, ya pikiran mereka. Coba perhatikan, nah have a closer look ini, perhatikan pada apa yang difikirkan oleh si tokoh. Apa yang mereka pelajari dari pikiran-pikiran dan ide-ide si tokoh. Kemudian efek. Efek itu pengaruhnya. Pelajari apa yang, apa pengaruh dari si tokoh-tokoh tersebut terhadap tokoh lainnya. The others ini, tokoh lainnya ya. Dan bagaimana mereka berinteraksi dengan tokoh-tokoh lainnya, atau karakter-karakter lainnya. Itu dia. Kemudian ada tindakan, actions. Perhatikan apa yang tokoh atau karakter lakukan. Bagaimana mereka bersikap. Dan apa yang kita pelajari dari tindakan-tindakan mereka. Itu action. Kemudian tampilan. Analisa bagaimana tampilan si karakter. Dan apa yang kita pelajari dari bagaimana mereka menampilkan diri mereka sendiri ke tokoh-tokoh lainnya. Nah itu disebut dengan steel. Nah demikian dulu untuk kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan like. Sampai jumpa.